Jekat Kebumen mengikuti perjalanan dinas ke hutan mangrove dari Balai Besar wilayah sungai Serayu Opak Serayu Selatan yang berkantor di Yogyakarta ya Pak saya bersama beliau dari Balai Besar ini kedepannya mangrove gimana Pak kedepannya tentang hutan mangrove lo gending kalau dari Bungi kita selaku Balai Besar wilayah sungai 4 selaku yang punya isinya lahan dalam hal ini sempatan pantai dan sungai hijau ya iya hijau Opak Serayu Selatan dikatakan dari kegiatan yang dikomotikan jadi untuk izin nanti jadi dari Serayu Opak itu hanya rekomendasi rekomendasi ya dikatakan bahan pertimbangan yang hari ini dalam rangka apa ini Pak ini dalam rangka menindakasi permohonan permohonan dari dinas pertanian dan pangan ini dari yang kemarin Oh yang ini dari dinas pariwisata dinas pariwisata ya demikian jagat kebumen mengabarkan dari hutan mangrove mengikuti perjalanan dinas dari Dalai Besar wilayah Sumai Opak Serayu Selatan yang kedepannya akan dijadikan wisata edukasi jadi kira-kira ada bangunan apa saja Bang Lantai disini kita merekomendasi akan apa yang dimulakan dikatakan permohonan semarin semakin permanen semakin permanen konstruksi jembatan kayu kira-kira kapan realisasinya dikatakan kira-kira duk demikian semakin jembat kebumen terima kasih inilah sota hutan mangrove yang berganti marah sungai hijau opak yang kecepatan yang akan dimanfaatkan selain untuk konservasi juga dikembangkan menjadi wisata pendidikan wisata edukasi semoga ini cepat berhasil keharmonisan tetap terjaga antara pemerintah lingkungan dan instansi-instansi yang lain jagat kegumen mengabarkan kegumen dari sisi yang berbeda